selamat malam juragan jumpa lagi dengan kami dari oldtutorial.net pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah iphone 6s plus ya ini iphone 6s plus tapi yang versi replika atau supercopy nya ya bukan iphone 6s plus yang asli ini ya ini kasusnya adalah salah pember sebelumnya jadi saya dapet servisan dalam keadaan posisi dia salah file jadi ketika dinyalakan menjadi blank putih seperti ini disertai dengan adanya garis-garis ini seolah-olah lcd nya rusak padahal tidak ini dikarenakan salah firmware ataupun salah file sehingga lcd nya menjadi seperti ini seperti yang akan lihat pada layar gaca akan lcd nya garis-garis pertama dinyalakan blank putih kemudian garis-garis ya untuk melakukan flash HP seperti ini tentunya kita harus mencoba beberapa file atau beberapa firmware dari sekian percobaan yang saya gunakan ada salah satu file yang cocok ini sekarang kita matikan dengan dan pakai peniti ya pada bagian sebelah kamera belakang itu ada lubang kecil untuk mematikan HP nya HP iphone 6s ya disini saya sudah mempunyai firmware yang cocok ya ini adalah firmware yang cocok ya iphone 6s plus kemudian kita buka sp flash tool karena iphone 6 replika ini menggunakan chipset mtk ya otomatis cara flashing nya adalah menggunakan sp flash tool dan saya sudah menginstall mtk driver sebelumnya ya saya sudah menginstall mtk driver sebelumnya selanjutnya kita klik download ya kita klik download yang ada di sp flash tool kemudian iphone 6s plus replika dalam keadaan mati kita koneksikan ke PC dengan kabel USB ini kabel USB nya iphone ya sama memang bentuknya ciri cirinya juga sama karena memang sama ya nah ini masih installing device driver software ya pada bagian bawah kanan kita tunggu dulu saja sampai nanti muncul warna merah nah kemudian warna ungu ya kemudian kuning jadi warna ungu itu adalah download preloader ya atau bootloadernya kemudian warna kuning adalah download selain file itu seperti mbr mbr1 uboot boot.img dan lain sebagainya ini proses flash saya percepat ya jadi terlihat laju kuningnya itu cepat sekali memang karena laju video saya percepat ya supaya kita tidak terlalu menunggu proses flash ya hampir selesai kanian mohon sabar sejenak ini masih proses ya kita tunggu dulu sampai nanti muncul download oke yang artinya proses flash telah selesai nah seperti ini download oke artinya proses flash iphone 6s plus telah selesai kita cabut kabel USB nya kemudian kita nyalakan HP nya dengan menekan tombol power ya dengan menekan tombol power kita tunggu dulu masih nah ini sekarang sudah apa namanya nyala tidak seperti tadi ya blank putih kalau sekarang sudah ada gambarnya sudah ada tampilannya ya ini tampilannya bukan logo Apple karena seperti biasa HP replika ketika di hard reset ataupun di flash dia logonya menjadi logo standar artinya logo aslinya ya logo aslinya nah nanti untuk masalah pengembalian logo atau menjadikan logo Apple akan saya bahas pada sesi berikutnya sekarang kita setting sesuka butuhan misalnya setting bahasa kemudian setting lokasi dan lain sebagainya ini tentunya sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya kemudian kita lewati kalau memang perlu dilewati ini sudah selesai flash iphone 6s plus ya nah ini seperti ini penampakannya oke sekarang coba kita matikan lagi ya kita matikan lagi kemudian kita tunggu dulu sampai benar-benar mati nanti saya akan mencoba nyalakan ya yang akan saya tunjukkan adalah tentang logo ya logo dia itu seperti logo gambar dunia nah ini untuk merubah logo Apple nya akan saya kupas pada sesi berikutnya ya ini hanya sekedar apa namanya pemberitahuan kalau setelah dilakukan flashing ataupun hard reset logonya menjadi logo standarnya dia bukan logonya Apple ya kalau Samsung ya bukan logonya Samsung biasanya muncul logo Android gitu ya nah ini proses flash telah selesai HPnya normal kembali demikian sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya selamat malam selamat beraktifitas selamat menikmati selamat menikmati selepas ini Terima kasih.